Mantan Kepala Desa Madajaya, Kejamatan Waihilau, Pesawaran Lampung, Sutrisna, diduga terlibat kasus dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2018 yang merugikan negara hingga Rp553 juta. Setelah berulang kali mangkir dari panggilan penyidik, ia akhirnya dijemput paksa oleh Kejaksaan Negeri Pesawaran pada Jumat 29 November 2024 pagi hari. Untuk informasi serengkapnya, akan dilaporkan dengan Oki Indrajaya, Jurnalis Tribun Lampung untuk Anda. Rekan Oki, silakan laporannya. Baik, selamat. Siang Rekan Yustinia di studio, selamat. Siang Tribun saya menyaksikan dari Kejaksaan Negeri Pesawaran, melaporkan langsung terkait adanya penangkapan terhadap mantan Kepala Desa Madajaya di Kecamatan Waihilau yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana desa di tahun anggaran 2018 yang merugikan negara hingga Rp553 juta. Dalam mengungkap kasus, dalam persilis Kejaksaan Negeri Pesawaran, yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran, Tandi Muali mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap tersangka daripada terduga kasus korupsi ya ini, Tutrisna, pada Jumat pagi, di mana saat dilakukan penangkapan tersebut, Sutrisna meluapkan emosinya hingga merusak barang di rumahnya sendiri. Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran, Tandi Muali juga meluruskan bahwa perusahaan di rumah Sutrisna terjadi bukan dari tindakan petugasnya. Klarifikasi ini disampaikan menyusul viralnya sebuah video terkait insiden tersebut. Tandi menjelaskan pihaknya melakukan penangkap pasal terhadap mantan Kepala Desa Madajaya tersebut dilakukan karena yang bersangkutan diduga tidak terlibat dalam kasus korupsi dan tidak kooperatif. Di mana Tandi menjelaskan bahwa penangkapannya sudah dilakukan sebanyak, pemanggilannya sudah dilakukan sebanyak tiga kali, berupa pemanggilan resmi, namun terduga tidak menggubri atau tidak mengindahkan. Sehingga sesuai dengan SOP, anggota atau penyidik dari Kejaksaan Negeri bersama dengan anggota Pores Pesawaran melakukan penjemputan paksa pada Jumat pagi kemarin. Namun sampai di rumah, situasi tidak kondusif, sehingga yang bersakutan melakukan emosinya hingga merusak meja di rumahnya sendiri. Sementara dari Kepores Pesawaran, AKBP Mayahini Hiti Jawa Besi menyebut penangkapan daripada pesangkutan ini merupakan murni dari hasil penyidikan karena pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Sturisna. Sehingga narasi yang dibuat oleh terduga yang mengatakan bahwa ini merupakan suruhan dari Bupati tidaklah benar. Dan ia mengimbang masyarakat untuk tidak mengaitkan kasus ini dengan politik. Dan di mana dia meminta masyarakat untuk memilah informasi yang beredar dan tidak menggiring penyidikan bahwa kejadian ini dipengaruhi oleh politik. Mayah menjelaskan bahwa pilkada memang telah selesai dan hasilnya telah ditetapkan. Sehingga yang bersangkutan harus, ini merupakan murni dari kasus tindak pedana korupsi dan yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Penangkapan Sturisna ini dilakukan mengenai dari perusahaan hukum yang dimulai sejak Juni 2024. Dan kasusnya menjadi perhatian publik karena melibatkan danesan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan kejadian masyarakat kembali ke Rekanus Sinan di studio. Terima kasih Rekan Oki Indrajaya, jurnalis Tribun Lampung atas laporannya. Selamat bertutas kembali. Berikut pemencara wartawan kami pemirsa bersama Tandi Mualim, Kepala Kejari Pesawaran. 6 bulan bulan ini, itu sudah kita panggil 3 kali di dalam tahap bulan. Dalam tahap bulan pun sudah kita panggil ini, dari tanggal 14 Oktober, 25 Oktober, dan 21 November. Nah, si Nana ini sama sekali tidak pernah hadir. Tidak pernah hadir, tidak pernah hadir di pembayaran kita. Nah, untuk kejadian yang tadi pagi itu, Pak Kasih Pisus ini, Pak Kasih Pisus, Pak Kasih Sidik, Pak Kasih Botak nih, sama di Pak Kasih Teman-teman dari Kores. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.